Intro Di beritakan bolasport.com sebelumnya, AC Milan mengumumkan telah resmi merekrut Olivier Giroud, Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, sore waktu Indonesia Barat. AC Milan menggaet Olivier Giroud dari Chelsea dengan biaya yang kabarnya hanya 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah. Penyerang timnas Perancis itu dikontrak AC Milan selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga. Sosok yang juga pernah memperkuat Arsenal tersebut akan mengenakan nomor punggung 9 bersama Idia Folo Rossi. Kedatangan pemain berusia 35 tahun itu ke AC Milan juga berarti ia akan bermain di tim yang sama dengan penyerang legendaris Swedia, Zlatan Ibrahimovic. Giroud tak sabar menantikan momen tersebut, karena ia sangat mengagumi sosok Ibra. Keduanya pernah menjadi lawan saat Ibra bermain di Manchester United dari 2016 hingga 2018, atau saat Giroud masih memperkuat Arsenal. Saya bermain melawan Zlatan beberapa kali. Dia sosok yang sangat profesional untuk bisa bermain saat usianya sudah hampir 40 tahun, kata Giroud. Seorang pemain takkan bisa bermain selama itu tanpa komitmen untuk tim dan tekad kuat. Zlatan merawat dirinya dengan sangat baik, ujar Giroud. Saya akan mencoba meniru jejaknya dan menikmati sepak bola selama kondisi fisik saya memungkinkan. Zlatan menurut saya adalah contoh untuk para pemain muda. Dia salah satu penyerang terbaik di Liga Italia dan saya menantikan bisa bermain dan berlatih dengan dia. Menurut saya, kami berdua akan bersenang-senang di klub ini, tutur Giroud. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.